Indonesia Bertauhid TV Bapak Ketua Ta'mir dan sekenap Bapak-Bapak Ta'mir Yang kami hormati Bapak-Bapak ini sepuh Yang kami hormati Bapak-Ibu jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Yang pertama Mari kami sekalian kita tidak lupa untuk Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita Dengan ikatan iman Syahadat la ila illallah Muhammad Rasulullah Di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu masjid Yang baginda Rasulullah S.A.W bersabda Ahabbul bilat ilallah Masajiduha Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah masjid Mudah-mudahan Bapak-Ibu yang rahmati Allah Ta'ala Kehadiran Bapak-Ibu pada malam hari ini Menjadi Sarana Atau wasilah amal Kita Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak-Ibu sekalian Kalau kita termasuk diantara hamba Yang dicintai oleh Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Membuat kita terkenal Di kalangan malikat Rasulullah S.A.W Di antaranya persabda Ida ahabballahu abda Ida ahabballahu abdan Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai hamba Nata Jibril Allah bakal memanggil Jibril Kemudian mengatakan Ya Jibril Inni uhibbu kulanan Fa'ahibbahu Wai Jibril Aku mencintai si kulan Maka cintailah si kulan Fayuhibbahu Kemudian Jibril Mencintai si kulan Yang dicintai Allah Ta'ala Kemudian Jibril Mengumumkan di kalangan Para malikat Wai malikat Inna Allah Yuhibbu kulanan Fa'ahibbahu Wai malikat Allah mencintai si kulan Maka cintailah si kulan Fayuhibbunahu Maka malikat pun kemudian Mencintai si kulan Baik sekalian Mudah-mudahan Kita malam hari ini Yang berkumpul di masjid Tempat yang paling Allah cintai Menjadi bagian hamba Yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dikenal di kalangan malikat Minta maaf Baik sekalian Seandainya kita tidak dikenal Manusia Itu Tidak ada ruginya Tapi kalau kita tidak dikenal Malaikat Itu kerugian yang sangat besar Karena seandainya kita tidak dikenal Malaikat Artinya kita Orang yang minim Kebaikannya Yang kedua Bapak sekalian Juga tidak lupa Kita sangat berterima kasih Kepada Bapak Takmir Yang telah memberikan Kesempatan Pada malam hari ini Untuk Silaturahim Dengan Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencatat Sebagai bentuk Persaudaraan Karena Iman Innamal mu'minuna Ikhwatun Orang mu'min itu Persaudara Dan mudah-mudahan Dilanggengkan Persaudaraan kita Sampai Kelak Di hari kiamat Ditemukan Kembali Di Jannah Tunaim Bersama Nabi kita Yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketiga Bapak Ibu yang Ramadhan Allah Saya tahu Bahwa sekalian Tadi sudah Sejak Maghrib Bapak Ibu Ada kegiatan Sampai Isya Mungkin sudah Capek Sehingga Malam hari ini Kita Tidak lama-lama Sebentar Tapi Mudah-mudahan Manfaat Terus Sekalian Ramadhan Allah Untuk Memanfaatkan Dan mengambil Barokah Majlis kita Pada malam Akhir ini Mari kita Bersama-sama Sedikit Mentadabur Ayat Yang sering Kita baca Dan Mentadabur Ayat-ayat Al-Quran Adalah Perintah Allah Dan itu Tujuan Diturunkannya Quran Bersama-sama Bersama-sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kepada kita Sekalian Dengan Ungkapan Begini Afala Yatadab Baruna Al-Quran Am'ala Kulubin Akfaluha Yang artinya Bersama-sama Apakah Mereka itu Tidak Mentadabur Quran Atau memang Hatinya itu Terkunci Mbak Sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Quran Yang sekarang Di tangan kita 30 Juz Allah Katakan Kitab Al-Quran itu Kita pun Angzalnahu Mubarakun Kitab Yang penuh Dengan berkah Yang penuh Dengan Kebaikan Yang kitab Yang diberkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekalian Bagaimana Kita mengambil Berkahnya Quran Allah Mengatakan Lihat Dabaru Ayat Quran Itu Akan Jadi Sangat Barakah Ketika Ditadabur Ayat-ayatnya Ketika Ditadabur Ayat-ayatnya Maka Sekalian Mari pada Malam hari ini Sedikit kita Mentadabur Ayat Al-Quran Agar kita Tidak Termasuk Yang Dicelah Oleh Allah Ta'ala Kenapa Kok Ada Orang Yang Mereka Gaya Hidupnya Belok-belok Alias Tidak Lurus Padahal Al-Quran Ini Innah Dal-Quran Sesungguhnya Al-Quran Ini Benar-benar Mengarahkan Kepada Jalan Yang Lurus Jawabannya Ayat Yang tadi Kita Baca Apa Memangnya Mereka Tidak Mentadabur Quran Kemungkinan Kalau Ada Orang Yang Gaya Hidupnya Itu Tidak Nyocoki Agama Nyocoki Quran Kemungkinan Pertama Memang Tidak Belajar Quran Sehingga Tidak Tau Kemungkinan Kedua Am'ala Kulu Bin Akfal Wah Mungkin Hatinya Itu Memang Terkunci Mungkin Kadang Sudah Tahu Tapi Hatinya Yang Tidak Tergerak Untuk Kemudian Melaksanakan Isi Kandungan Quran Terus Kalian Minta Maaf Berapa Banyak Orang Yang Sudah Tahu Sholat Dan Kewajiban Sholat Tapi Berapa Banyak Juga Orang Yang Mereka Sudah Tahu Dan Belum Mau Sholat Atau Belum Mau Datang Kemajid Untuk Sholat Berjamaah Itu Namanya Sudah Tahu Tapi Hatinya Belum Tergerak Bapak Yang Ramadu Allah Ta'ala Masya Allah Kita Dituntun Oleh Allah Dengan Ayat Yang Allah Wajibkan Kita Baca Kalau Kita Tidak Baca Di Setiap Rakaat Sholat Dengan Sengaja Sholat Kita Menjadi Tidak Sah Surat Al-Fatihah Disana Sekalian Ada Kalimat Ihtina Surat Al-Mustaqib Ya Allah Tunjukkan Aku Ke Jalan Yang Lurus Surat Al-Ladina An'amta Alayhim Yaitu Jalannya Orang Orang Yang Engkau Berikan Nikmat Gairil Makbubi Alayhim Bukan Jalannya Orang Yang Engkau Murkai Walau Dallin Dan Bukan Jalannya Orang Yang Engkau Sesatkan Bapak Ibu Yang Rahmat Allah Ta'ala Seandainya Datang Pertanyaan Ndah Apa Itu Namanya Alangkah Sangat Sengsara Dan Celakanya Kau Muslimin Kok Tiap Solat Kok Masih Doanya Itu Ya Allah Tunjukkan Aku Kepada Jalan Yang Lurus Lalu Digugat Dengan Pertanyaan Sekalian Apa Memangnya Bapak Bapak Ibu Ibu Ini Masih Sesat Kok Tiap Saat Itu Doa Terus Kepada Allah Minta Ditunjukkan Kepada Jalan Yang Lurus Gimana Kira-kira Kalau ada Pertanyaan Gitu Pak Kok Bapak Bapak Ibu Ibu Ini Kalau Solat Tiap Saat Tiap Waktu Kok Disuruh Baca Doa Ya Allah Tunjukkan Aku Ke Jalan Yang Lurus Apa Memangnya Bapak Bapak Ini Masih Sesat Kok Minta Ditunjukkan Terus Jalan Yang Lurus Pas Kalian Ini Pertanyaan Ini Bota Saga Menjawab Ini Kadang Jadi Ganjelan Di Hati Jadi Ganjelan Pas Kalian Hidayah Yang Kita Minta Kepada Allah Hidayah Itu Ada Dua Ada Dua Yang Para Ulama Mengatakan Dengan Istilah Hidayah Ilal Islam Dan Hidayah Alal Islam Hidayah Untuk Kita Ini Masuk Islam Dan Hidayah Di Atas Islam Bagus Kalian Untuk Hidayah Yang Pertama Hidayah Ilal Islam Alhamdulillah Kita Bersama Sama Sudah Menjadi Bagian Seorang Muslim Bagian Muslimin Sehingga Kita Sudah Mendapatkan Hidayah Ilal Islam Tapi Ada Hidayah Yang Kedua Hidayah Alal Islam Hidayah Untuk Kita Ini Di Atas Islam Sampai Mati Mas Sekalian Hidayah Ini Yang Para Ulama Juga Jelaskan Ada Dua Hidayah Untuk Tetap Di Atas Islam Itu Ada Dua Yang Istilah Ulama Dengan Kalimat Hidayatul Irshad Dan Hidayatul Taufik Hidayah Kita Ini Ilmunya Ditambah Oleh Allah Ta'ala Betul Betul Difahamkan Tentang Agama Yang Kedua Hidayah Untuk Hati Kita Digerakkan Bisa Mengamalkan Amal Amal Agama Yang Sudah Kita Ketahui Sekali Hidayah Ini Yang Tidak Pernah Habis Kita Minta Minta Maaf Bapak Ibu Yang Ramadu Allah Pertama Hidayah Ilmu Kalau Ditanya Kepada Kita Apa Ilmu Anda Itu Sudah Sempurna Tentang Agama Tentu Pasti Kita Akan Menjawab Sangat Jauh Ilmu Kita Semuanya Masih Terlalu Sangat Sedikit Sehingga Kalau Kita Setiap Hari Minta Ihtinas Ratal Mustaqim Ya Allah Tunjukkan Aku Kejalan Yang Lurus Alias Ya Allah Tambahkan Kepadaku Ilmu Supaya Aku Semakin Jelas Tentang Agamamu Ya Allah Baik Itu Tidak 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 Habis Kita Minta Ini Yang Dimaksud Dengan Doa Yang Kita Minta Kepada Allah Ya Allah Terus Tambahkan Kepadaku Ilmu Tambahkan Kepadaku Hidayah Ilmu Ini Yang Pertama Yang Kedua Sekalian Tadi Ada Hidayah Taufik Hidayah Hati Kita Ini Terbuka Kalau Sudah Berilmu Bagaimana Menjadi Tergerak Untuk Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Lakukan Terus Terang Bapak Sekali Kita Ini Mungkin Sudah Banyak Sekali Ngaji Diajari Para Ustadz Kita Guru Guru Ngaji Kita Para Kiai Kita Tapi Pertanyaannya Bapak Ibu Sekalian Berapa Banyak Ilmu Yang Sudah Kita Dapatkan Dan Belum Kita Amalkan Kadang Kadang Yang Sudah Kita Amalkan Yang Sedikit Itu Hari Ini Kita Amalkan Besok Nggak Kita Amalkan Contoh Yang Paling Ringan Saja Ibu Ibu Bapak Sekalian Kita Sudah Sejak Kecil Insya Allah Diajari Kalau Nggak Diajari Cak Kecil Ya Kita Dengar Dari Putra Putri Kita Diajari Di Mejid Kalau Mau Makan Bismillah Maaf Bapak Sekalian Kira-kira Kalau Kita Mau Jujur Setiap Kita Mau Makan Konsisten Nggak Bismillah Kita Mengucapkan Mungkin Pernah Ingat Bismillah Mungkin Nggak Ingat Juga Bismillah Pokoknya Lapan Langsung Leb 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 Itu Menunjukkan Ilmu Kita Terkadang Kita Amalkan Terkadang Belum Kita Amalkan Kita Ini Sudah Diajarkan Insyaallah Kalau Salah Jemaah Itu Abdal Lebih Utama 27 Kali Lipat Atau 25 Kali Lipat Dibandingkan Salah Sendirian Ini Minta Maaf Bapak Sekalian Tidak Setiap Kita Ini Selalu Tergerak Untuk Mendapatkan Yang Lebih Utama Ini Namanya Daitu Taufik Maka Permintaan Kita Kepada Allah Ya Allah Sempurnakan Ilmuku Supaya Semakin Banyak Dan Semakin Sempurna Mengetahui Agama Yang Kedua Ya Allah Jadikan Hatiku Senantiasa Tergerak Untuk Melaksanakan Agama Sampai Aku Nanti Mati Sebab Ayat Ayatnya Sekalian Sembahlah Rob Sampai Nanti Anda Ketemu Al-Yakin Parulamak Mengatakan Al-Maut Yaitu Kematian Sekalian Ibarat Kita Berjalan Di jalan Kehidupan Yang Nyata Ada Gang Gang Ada Beluan Beluan Perintahnya Allah Lurus Istakim Wasta Kama Umir Hamba Allah Lurus Jangan Belok Lu Ya Lurus Lurus Anda Seperti Yang Diperintahkan Allah Kepada Anda Nabi Ketika Merangkan Ayat Sekalian Allah Menerangkan Hambaku Ini Jalan Allah Yang Lurus Satu Jalanku Yang Lurus Ikuti Jalan Ini Nabi Menggambarkan Begini Dengan Gambar Satu Garis Seret Lalu Beliau Mengatakan Hadasabilullah Ini Adalah Jalan Allah Satu Satunya Jalan Yang Akan Mengantarkan Saya Bapak Ibu Sekalian Dan Kita Semuanya Untuk Sampai Kesurganya Allah Dan Sampai Kepada Keridaan Allah Jalannya Lurus Tidak Belok Belok Lalu Nabi Membuat Garis Garis Yang Banyak Di Sekitar Kanan Dan Kirinya Garisnya Banyak Sehingga Menjadi Cabang Cabang Dari Garis Garis Dari Garis Yang Lurus Tadi Nabi Mengatakan Hadis Subul Ini Jalan Jalan Setan Ini Semuanya Jalan Jalan Syaitan Tidak Ada Satupun Jalan Ini Kecuali Syaitan Ada Di Atasnya Bapak Sekalian Kalau Kita Tidak Hati Hati Itu Nanti Kita Akan Selalu Bisa Dibelok Belok Terus Belok Nggak Lurus Bapak Sekalian Allah Menjanjikan Kepada Orang Yang Berjuang Dalam Kehidupannya Itu Untuk Tetap Lurus Untuk Kita Lurus Ini Minta Maaf Bahwa Sekalian Bukan Perkara Yang Gampang Kalau Nabi Kita Mengatakan Kita Ini Akan Dihadapkan Dengan Zaman Zaman Fitnah Zaman Zaman Fitnah Sampai Nanti Ada Orang Yang Mereka Itu Dia Digelapkan Oleh Fitnah Fitnah Yang Ada Itu Sampai Agama Pun Dia Jual Ini Yang Namanya Mbelok Sekalian Nabi Kita Mengatakan Rasulullah Sallam Bersegeralah Waihamba Allah Beramal Sekalian Nabi Memberingatkan Kita Silahkan Cepat Cepat Beramal Di Hadis Yang Lainya Nabi Mengatakan Begini Haltang Tadiruna Ila Sabaan Waihamba Allah Kalau Kamu Tidak Segera Beramal Itu Tidak Ada Yang Anda Tunggu Kecuali Tujuh Perkara Fakran Munsian Ghinan Mudhian Maradhan Mupsitan Kemudian Haraman Mufanitan Wadtajal Saru Ghaibin Yung Tadar Wasa'ah Asa'ah Adha Wa'amar Walmautu Mujizan Waihamba Allah Kalau Anda Tidak Tidak Segera Beramal Itu Yang Anda Tunggu Tunggu Itu Tidak Lain Kecuali Tujuh Perkara Satu Fakir Yang Membuat Lupa Nasjad Ini Bapak Sekalian Seakan Akan Ditujukan Kepada Orang Orang Yang Sedang Berharta Waih Orang Yang Berharta Kalau Anda Tidak Segera Beramal Itu Apa Yang Anda Tunggu Kalau Sudah Bangkrut Sehingga Menjadi Fakir Kalau Sudah Fakir Hanya Disibukkan Mencari Penghasilan Sampai Lupa Berbagai Macam Amalan Satu Atau Yang Anda Tunggu Hinan Mubhian Kekayaan Yang Membuat Anda Seringnya Justru Lupa Maaf Baskal Lihat Kita Ini Kadang-kadang Kalau Allah Masih Takdirkan Kita Ini Miskin Kadang-kadang Alhamdulillah Kemejidnya Itu Rajin Baca Quran Bisa Lama Berdikir Bisa Lama Kemudian Tawaduk Tapi Minta Maaf Ketika Sudah Mulai Allah Berikan Kemudahan Dunia Mulai Meningkat Ekonominya Mulai Dia Bisa Beli Apa Apa Gaya Hidupnya Sudah Mulai Berubah Minta Maaf Kadang-kadang Sudah Mulai Jauh Dari Mejid Atau Bahkan Laleh Dari Mejid Tidak Lagi Sempat Buka Quran Gak Sempat Duduk Di Majelis Pengajian Itu Penyakit Itu Yang Kedua Nasab Ini Seakan-akan Ditujukan Allah Wah Orang Yang Fakir Wah Orang Yang Miskin Yang Punya Banyak Waktu Kok Anda Gak Segera Beramal Apa Anda Tunggu Nanti Sudah Kaya Yang Kalau Sudah Kaya Rata-rata Itu Sudah Lupa Dengan Mejid Dan Agama Yang Ketiga Apa Anda Tunggu Sampai Anda Sakit Sehingga Merusak Jasad Anda Bersiak Kita Ini Minta Maaf Kalau Masih Sehat Kayak Gini Bisa Kemajid Enak Jalan Enak Duduk Enak Itu Kesehatan Bagian Nikmat Allah Tapi Tapi Sekalian Kalau Kita Minta Maaf Allah Takdirkan Kemudian Kena Penyakit Setruk Sehingga Tinggal Hanya Bisa Gelidak Di Atas Bangsal Tunggu Enggak Bisa Kemejid Enggak Bisa Kepengajian Enggak Bisa Buka Koran Enggak Bisa Banyak Kegiatan Apa Itu Yang Anda Tunggu Sampai Anda Jatuh Sakit Sehingga Enggak Bisa Apa Mumpung Sehat Mestinya Kita Gunakan Sebaik Baiknya Yang Kepat Haraman Mufan Midan Apa Yang Anda Tunggu Kalau Sudah Tua Pikun Yang Biasanya Kadang-kadang Minta Maaf Sekalian Kalau Sudah Pikun Kadang-kadang Keluar Rumah Pun Enggak Bisa Balik Rumah Diumumkan Di Mejid Kalau Ketemu Dengan Bapak Ini Tolong Bisa Dikembalikan Ke rumah Ini Pikun Apa Saat Anda Sudah Pikun Begitu Yang Anda Tunggu Sekarang Masih Seger Masih Mudah Masih Fresh Masih Pisa Enak Enak Enggak Digunakan Apa Tunggu Sat Pikun Ini Nasat Depada Yang Masih Muda Masih Sehat Masih Seger Gunakan Baik-baik Kata Nabi Awil Maut Wal Maut Mujizan Awil Mauti Mujizan Atau Yang Anda Tunggu Kematian Yang Datang Mendadak Minta maaf Sekalian Kematian Itu Enggak Pakai WA Enggak Pakai SMS Enggak Pakai Kabar Kabar Apalagi Di akhir Zaman Nabi Mengatakan Ada Yang Namanya Istilah Al-Maut Fajah Kematian Yang Datang Mendadak Sebagian Orang Tadinya Masih Di Lapangan Olah Raga Tau-tau Istirahat Bablas Sebagian Orang Tidur Nyenyak Malamnya Masih Ngobrol Tidur Bablas Sebagian Orang Bahkan Sedang Pesan Kopi Begitu Diberikan Kopinya Sudah Enggak Ada Orangnya Bablas Masih Ketawa-ketawa Di mobil Tau-tau Tabraan Bablas Sekalian Kematian Sering Datang Mendadak Wahai Orang Yang Allah Masih Berikan Umur Kehidupan Apa Anda Akan Siasiakan Hidup Anda Sampai Anda Tunggu Mati Kalau Sudah Mati Kalau Sudah Kita Ini Mati Semua Amal Terputus Kesempatan Tertutup Tinggal Amal-amal Jariah Yang Masih Mengalir Pahlanya Atau Yang Ditunggu Itu Yang Keenam Datang Kiamat Kiamat Itu Dahsyat Atau Datang Dajjal Dajjal Fitnah Mengerikan Sekalian Perintah Perintah Nabi S.A.W. Batirubil Amal Mumpung Kita Masih Hidup Bapak Sekalian Segeralah Kita Beramal Agama Sebab Nanti Kalau Kita Tidak Punya Amal-amal Agama Allah Mengingatkan Waihamba Allah Akan Datang Hari Yawmala Yang Fa'umalun Wala Banuna Illaman Atallah Bikol Bin Salim Waihamba Allah Akan Datang Hari Yang Nanti Harta Anda Sebanyak Apapun Anak Anda Laki-laki Sehebat Apapun Itu Sudah Tidak Memberikan Manfaat Lagi Kecuali Orang Yang Datang Kepada Allah Dengan Hati Yang Bertakwah Bagus Kalian Kita Ini Kalau Enggak Diingatkan Oleh Agama Minta Maaf Mencari Harta Itu Kadang Kebablasan Saking Senengnya Dengan Harta Sampai Kebablasan Kalau Nabi Kita Mengatakan Nanti Nanti Akan Ada Datang Waktu Orang Cari Harta Itu Tidak Mau Tahu Apa Dari Cara Yang Halal Atau Cara Yang Haram Karena Tidak Peduli Dengan Agama Orang Akan Datang Waktu Kerakusan Orang Dengan Dunia Harta Kekuasaan Itu Sangat Membayakan Rusaknya Agama Lebih Berbaya Dibandingkan Dua Serigala Lapar Yang Dilepas Keseekor Kambing Nabi Kita Yang Mulia Mengatakan Dua Serigala Lapar Yang Dilepas Keseekor Kambing Bagi Kambing Ini Bahayanya Serigala Lapar Itu Sangat Membayakan Wong Serigalnya Lapar Kambingnya Hanya Satu Sehingga Bahayanya Bagi Kambing Serigala Ini Sangat Membayakan Tapi Kata Nabi Mas Kalian Bahayanya Orang Yang Rakus Dengan Dunia Harta Dan Kekuasaan Harta Dan Gila Hormat Daya Rusaknya Kepada Agama Lebih Mengerikan Dibandingkan Serigala Yang Dilepas Keseekor Kambing Tadi Sampai Digambarkan Nabi Ada Orang Menjual Agama Karena Untuk Mendapatkan Potongan Potongan Dunia Zaman Dulu Bahas Kalian Sahabat Nabi Mereka Itu Mempertahankan Agama Sampai Walaupun Harus Melepas Semua Dunianya Bapak Kalian Semuanya Kita Insyaallah Sudah Divamkan Oleh Para Ustadz Para Kiai Kiai Kita Kisah Hijrah Kisah Hijrahnya Para Sahabat Dari Mekah Kemudina Bapak Sekalian Mekah Medina Itu Jaraknya Tidak Kurang Dari 450 Kilo Tidak Kurang Dari 450 Kilo Kalau Bangka Belitung Berapa Kilo Bangka Sampai Belitung Berapa Kilo Hintan Kilo Berapa Kilo Berapa Kilo 400 Jadi Kalau kira-kira 400 Kilo Itu Perjalanan Dari Bangka Sampai Belitung Jalan Darat Waktu Itu Tidak Ada Pesawat Apalagi Pesawat Kereta Api Tidak Ada Apalagi Kereta Api Bis Bis Juga Belum Ada Yang Ada Jalan Darat Kalau Bapak Sekalian Pernah Umroh Atau Haji Bisa Mengetahui Sendiri Kondisi Bagaimana Mekah Sampai Madinah Suasananya Mereka Tinggalkan Mekah Tanah Kelahiran Mereka Tinggalkan Mekah Yang Punya Aset Aset Perdagangan Rata-rata Orang Mekah Itu Perdagang Sehingga Terkadang Mungkin Punya Simpanan Gudang-gudang Harta Perdagangan Aset Tanah-tanah Ditinggal Semuanya Bersalian Tau Enggak Bapak Ibu Satu Meter Tanah Di Sekitar Kaabah Kalau Di Belitung Ini Yang Paling Mahal Satu Meter Berapa Satu Meter Tanah Mungkin Di Sampai Sampai Sepuluh Juta Enggak Pak Dua Juta Tanah Dua Juta Mungkin Yang Mahal Dua Juta Di Sekitar Kaabah Satu Meter Itu Nek Panjeningan Bapak Sekalian Googling Di Internet Satu Meter Itu Harganya 6,14 Miliar 6,14 Miliar Itu Satu Meter Kalau Disini 6,4 Miliar Diberikan Tanah Dapat Berapa Enggak Tahu Itu Berapapun Tanah Yang Ada Di Mekah Akan Ditinggal Dalam Rangka Hijrah Kematina Dan Itu Semata Mata Kata Allah Dalam Rangka Untuk Mencari Kurnia Dan Keredaan Allah Dalam Rangka Untuk Membela Agama Allah Dan Rasulnya Istiqomah Artinya Mereka Istiqomah Di Atas Imannya Dia Tidak Mau Korbankan Agamanya Belok Sehingga Dia Tidak Lulus Perjalanan Kita Untuk Lulus Itu Banyak Goda Untuk Belok Saya Akan Akhiri Saja Dengan Apa Si Yang Membuat Kita Supaya Tidak Banyak Belok Hidup Kita Ini Supaya Lulus Lulus Satu Agar Kita Awet Lenceng Tidak Gampang Belok Yang Pertama Bapak Ibu Jangan Pernah Berpisah Dari Para Ustadz Para Ulama Para Ya ini Ustadz Ustadz Pengampu Di Masjid Para Kiai Yang Mengajarkan Al-Quran Mengajarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Mengajarkan Ajarannya Para Sahabat Nabi Sehingga Betul-betul Agama Kita Sehingga Kita Orang Yang Tahu Tentang Ilmu Agama Bapak Sekalian Alamat Kebaikan Kita itu Kalau Allah Berikan Kefahaman Agama Mayuriti Laubi Khairan Yufak Yufiti Barang Siapa Allah Fahamkan Barang Siapa Allah Kendagi Kebaikan Allah Fahamkan Agama Bapak Sekalian Mau Jadi Presiden Monggo Mau Jadi Jenderal Monggo Mau Jadi Konglomerat Monggo Tapi Meskita Faham Agama Sehingga Keesraman Kita Tidak Akan Tergerus Karena Kita Tahu Agama Bapak Ibu Yang Ramadhan Allah Kalau Allah Mengatakan Ilmu Agama Itu Satu Kaya Ruh Dikatakan Allah Dengan Istilah Ruh Yang Kedua Dengan Istilah Nur Yang Ketiga Dengan Istilah Al Air Demikianlah Kami Wahyukan Kepada Angku Yang Muhammad Ruh Dari Kami Allah Istilahkan Wahyu Dengan Ruh Dan Kami Jadikan Wahyu Ilmu Agama Itu Nur Cahaya Yang Dengan Ilmu Agama Itu Dengan Cahaya Itu Mereka Berjalan Di tengah-tengah Manusia Allah Turunkan Air Hujan Dari Langit Lalu Ke Lembah-lembah Mengalir Di Lembah-lembah Tersekali Ruh Kalau Jasad Kita Ini Sudah Tidak Ada Ruh Niku Minta Maaf Tinggal Statusnya Mayit Mayit Sehingga Allah Ketika Mengatakan Orang Yang Allah Berikan Ilmu Agama Apakah Orang Tadinya Mati Lalu Kami Hidupkan Dengan Ruh Risalah Orang Yang Tidak Tau Agama Di Umpamakan Allah Mayit Yang Kedua Ilmu Ini Cahaya Kalau Majid Ini Mendadak Gelap Bapak Sekalian Lampunya Itu Mati Mati Total Gelap Kita Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Membedakan Mungkin Kita Jalan Akan Nabrak Nabrak Tiang Natap Natap Tiang Tidak Bisa Membedakan Apa Yang Di depan Kita Terima Tidak Tidak Minta Minta Sampai Ada Orang Yang Sudah Sekolah Tinggi Kok Punya Teori Semua Agama Sama Rugi Kalau Kita Punya Keyakinan Seperti Ini Datak Sholat Datak Puasa Harus Yakat Harus Haji Mbok Ia Pilih Yang Paling Gampang Saja Sekalian Ini Menunjukkan Betul Betul Ada Kerusakan Ilmu Ilmu Itu Seperti Air Yang Menyegarkan Tanaman Yang Mungkin Sudah Layu Kalau Disiram Air Akan Seger Kembali Iman Itu Seperti Pohon Yang Kita Tanam Dalam Hati Sekalian Akan Menjadi Seger Ketika Kita Sering Siram Dengan Ilmu Agama Itu Faktor Yang Pertama Untuk Kita Lurus Lurus Sekalian Jangan Tinggalkan Majelis Ilmu Yang Mengajarkan Quran Mengajarkan Sunnah Seperti Yang Difahmi Para Sahabat Dan Imam Imam Ahlu Sunnah Imam Imam Kaum Muslimin Seperti Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hambal Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Imam Kaum Muslimin Yang kedua Untuk kita bisa lurus Lenceng Lenceng Kita Mesti Menjaga Teman-teman Yang Baik Jangan Tinggalkan Lingkuan Yang Solah Jangan Salah Mencari Teman Sebab Kalau Salah Mencari Teman Itu Bisa Gigit Jari Bahkan Gigit Tangan Alias Kecewa Berat Seperti Yang Diingatkan Oleh Allah Ta'ala Nanti Di akhirat Gelak Akan Ada Orang Orang Yang Kecewa Nyesel Kenapa Dia Salah Salah Berkawan Apa Kata Allah Akan Datang Hari Ada Orang Mereka Gigit Tangan Bukan Bukan Sekedar Gigit Jari Karena Kecewa Berat Kenapa Apa Ucapannya Aduh Alangkah Bahagianya Seandinya Saya Dulu Itu Mengikuti Rasul Mengikuti Jalannya Rasul Aduh Celakanya Saya Kenapa Kok Saya Menjidikan Si Fulan Menjiri Teman Saya Menyesatkan Saya Dari Jalan Allah Pada Telah Datang Kepadaku Peringatan Agama Terus Kali Gara Gara Teman Bisa Salah Jalan Belok Sehingga Tidak Lurus Dan Tidak Nyampe Tujuan Sehingga Nabi Kita Mengatakan Almaru Aladini Khalili Orang Itu Seperti Agama Teman Dekatnya Agama Seseorang Itu Seperti Teman Dekatnya Kayak Apa Teman Dekatnya Kurang Lebih Dia Seperti Itu Maka Nabi Katakan Falyang Nur Ahad Dukum Man Yuhalil Perhatikan Betul-betul Teliti Betul-betul Siapa Teman Yang Anda Jadikan Kawan Ini Pempatah Arab Kalau Pempatah Arab Mengatakan Perkataan Arab As-sahib Sahib Teman Itu Menuntun Kalau Nggak Nuntun Ke Surga Nuntun Ke Neraka Abu Talib Itu Detik-detik Wafatnya Itu Nabi Yang Sangat Mencinta Abu Talib Mentalkin Dan Mengajak Untuk Terakhir Kali Bisa Mengucap Pendah Ilah Ilallah Tapi Ada Abu Jahal Yang Selalu Mengutus Perkataan Nabi Ya Abba Talib Apa Kamu Benci Dengan Agama Kakek Moyang Ya Abba Talib Sampai Takdirnya Abu Talib Paman Nabi Yang Tercinta Beliau Meninggal Di Atas Agama Kakek Moyang Tidak Mau Mengucapkan Kalimat La Ilah Ilallah Sehingga Menjadi Ahlun Nar Yang Paling Ringan Tapi Seringan Ringannya Adab Neraka Kedua Telapak Kaki Kesolot Api Jahanam Utaknya Dalam Keadaan Mendidih Yang Ketiga Untuk Kita Bisa Lurus Jangan Kita Tinggalkan Doa Sebab Hati Kita Ini Porosnya Lurus Hati Kita Lenceng Hati Kita Kekah Kokoh Maka Semua Anggota Badan Kita Akan Kokoh Dan Kebaikan Itu Di Tangan Allah Maka Kita Minta Kepada Allah Untuk Menguatkan Hati Kita Yang Membolak Balikan Hati Kokohkan Hatiku Kepada Agamamu Terakhir Sekalian Cerita Yaitu Seorang Prajurit Muslim Yang Namanya Ibnu Hudafah Dia Ditangkep Oleh Pasukan Romawi Lalu Mau Dieksekusi Mati Tapi Ditawari Dulu Untuk Masuk Ke Agamanya Wah Ibnu Hudafah Mau Enggak Kamu Masuk Ke Agamaku Nasrani Kamu Bakal Takasi Harta Yang Banyak Kalau Orang Bilang Sekalang Agamanya Dibeli Dengan Harta Kata Dia Enggak Mau Enggak Kamu Masuk Ke Agamaku Kamu Bakal Tanjirkan Pejabat Tinggi Di Negeriku Kata Dia Enggak Mau Enggak Masuk Ke Agamaku Kamu Bakal Tak Kawinkan Dengan Putriku Jadi Menantu Kata Dia Enggak Habis Setok Yang Ditawarkan Akhirnya Dia Pun Disarat Ke Penjara Tiga Hari Tiga Malam Tidak Dikasih Makan Minum Sehingga Betapa Lapar Betapa Haus Lalu Dikasih Daging Babi Dan Arak Dalam Kondisi Darurat Kayak Gini Kalau Islam Mengajarkan Boleh Kita Makan Daging Babi Yang Haram Boleh Kita Minum Arak Dalam Rangka Mempertahankan Kehidupan Dalam Kondisi Darurat Tapi Dhafah Tidak Tidak Makan Minum Sampai Sipir Penjaranya Bilan Kenapa Kamu Tidak 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 Akhirnya Dikeluarkan Dari Penjara Mau Mau Dipenteng Disalib Mau Dieksekusi Tapi Ditawarkan Dulu Kepada Dia Ibn Dhafah Mau Enggak Kamu Masuk Agama Aku Akan Aku Lepas Kata Dia Enggak Oh Akhirnya Diturunkan Lagi Diambilkan Periuk Yang Besar Mendideh Pasukan Muslimin Tawanan Muslimin Dikeluarkan Satu Persatu Dimasukkan Ke Periuk Sehingga Dagingnya Mateng Alias Dia Mati Di Periuk Tadi Sampai Ibn Dhafah Meleleh Dikira Sudah Hatinya Luluh Untuk Menerima Agama Nasranin Apa Kata Ibn Dhafah Ketika Ditaya Kok Kamu Nangis Kenapa Saya Membayangkan Seandainya Nyawa Saya Itu Sebanyak Rambut Kepala Saya Satu Satu Dimasukkan Ke Periuk Ini Aku Tidak Akan Berganti Agama Sekalian Niki Gambaran Bagaimana Agama Kita Ini Aset Yang Terakhir Harta Yang Paling Mahal Kalau Kita Sampai Kilangan Agama Harta Kita Sebanyak Apapun Kedudukan Kita Setinggi Apapun Itu Tidak Akan Bisa Dipakai Menyelamatkan Kelak Di Hadapan Allah Karena Memang Nilainya Rendah Dan Agama Ini Adalah Harga Yang Sangat Tinggi Demikian Sekalian Minta Maaf Segala Kekurangan Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Bapak Sekalian Mudah Mudah Allah Senantiasa Memberikan Kesehatan Kepada Bapak Ibu Semangat Beragama Sampai Nanti Kembali Allah Kembali Kepada Allah Dalam Kedan Khosnul Khatimah Dipanggil Sebagai Ahlul Jannah Bersama Nabi Yang Mulia Sallallahu Aliyah Assalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Assalamuala Alal Al-Anbiya Iwar Musalim Ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Aliyah Assalam Rabbana Firlana Wali Ikhwanina Alladzina Sabakuna Bil'iman Wala Tajal Fi Qulubina Ghillan Lilladzina Amanu Rabbana Innaka Raukhurrahim Allahumma Aslih Lana Dinana Alladzi Hua Ismatu Amrina Allahumma Aslih Lana Dunyana Allati Fiyama Asyuna Allahumma Aslih Lana Akhiratana Allati Fiyama Atuna Wajalil Hayata Ziyadatan Lana Minkuli Khair Wajalil Mauta Rahatan Lana Minkuli Syar Wassalallahu Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wassabi Wassalam Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin pertanyaan satu saya 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 ingin yang bertanya seperti ini Apakah Waktu kita menghadapi Sakratul Maut Segala Bungu apa berbualan kita memang betul apakah itu dihadap Maut berbualan bismillahirrahmanirrahim Sakratul Sakratul Maut Saat yang paling menyakitkan yang kalau kita digambarkan dalam hadis Nabi bahkan sakitnya Sakratul Maut kayak dicacah pedang sekian kali saat dan saat yang paling yang paling genting pada saat Sakratul Maut kesempatan iblis untuk menggoda manusia yang paling terakhir disinilah pentingnya kitab betul-betul memiliki akhida saat kita kawasan di puncak kawasan iblis akan menawarkan kesesatan seakan akan memberikan apa yang kita butuhkan dan terakhir